Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya dikimusiklogik.com Nah hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi dari Mas Pono Di Solok, Sumatera Barat Jadi ini paketannya satu buah main botkok PA50 SD atau FD saya kurang tahu Kerusakannya juga belum saya tahu ya Jadi sekarang ini semua saya bongkar dulu Nah jadi ini main botnya Ini main botnya kobe PA50 FD Sama seperti video sebelumnya Di sini ada satu buah catatan Dari Masnya Kita baca Dari Mas Pono Sate, Jorong Telau, Jalan Lapangan Bola, Negeri Singkak, Kecamatan 10 ini Kota Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Ini nomor HPnya ya Ini kode postnya Kerusakannya Kerusakannya Saya membeli keyboard ini dalam keadaan rusak Kata yang punya kerusakan awal Dia ada Melihat di internet di bagian CPU Ada yang disoder Dia coba servis sendiri di rumah Alhasil keyboardnya malah blank atau gagal booting Nah seperti itu ya Kerusakannya Jadi ini kita lihat dulu dalamnya Biar kita coba apakah sudah diacak-acak Atau belum Nah jadi ini dalaman mainboardnya Sekarang kita lihat Disini Ini kotor banget ya Ini kotor banget asli Oh iya benar Disini ada bekas swaderan Sepertinya nih Bukan sini Oh iya ini 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 udah pernah disoder-soder nih Entah disoder atau diganti Saya enggak tahu Yang jelas ini Udah pada dibuka swaderan Ini juga Ini kelihatannya benar mati total ya Oke Saya melihat dulu kameranya Ke unit Nah oke Sekarang kita coba Ke unit Ini karena kotor banget ya Mainboardnya Kerusakannya seperti apa Apakah mati total Atau blank Kalau ditulisannya Katanya gagal buting Tapi kita coba lihat Saya pasangkan dulu Nah oke Ini udah selesai Pemasangan kabah-kabahnya Sekarang kita hidupkan Saya ambil dua adapternya Nah ini adapternya Sekarang kita hidupkan Kita lihat Kerusakannya seperti apa Hidupkan Jadi bootingnya ada Oh ini kasusnya SSD ya SSD not present ini SSD not present Nah ini udah Nah ini udah Nah jadi Kerusakannya adalah SSD not present ya Kalau kerusakan seperti ini Memerlukan waktu yang agak lumayan lama Karena lumayan susah Yang udah-udah juga Biasanya saya dua hari Sampai tiga hari Karena pas begitu hidup Kemungkinan ada kerusakan juga Di suara Sepertinya Oke sekarang Saya garap dulu Nah oke Jadi ini setelah Empat hari Empat hari Empat malam Saya begadang terus Ngerjain yang ini Karena penyakitnya Lumayan Lumayan berat Nah sekarang Ini sudah hidup Tapi masih ada Kendala di suara Jadi suaranya itu kecil Biar kalian lihat Saya pasangkan dulu Nah jadi Itu udah Dipasang-pasang ya Kabelnya Udah selesai Sekarang Kita hidupkan Dari sini Nah itu bootingnya V50 ya Itu udah hidup Nah sekarang Kita coba Pake style Yang ini aja Ini udah full Sudah full Suaranya kecil banget Nah jadi Ini masih ada Kendala di suara Nah Ini saya lanjut lagi ya Kalau buat suara Ini gak lama Kurang lebih Sekitar 15 menitan Biasanya ini udah selesai Nah jadi Ini setelah Selesai ya Karena video yang Tadi itu Udah malem Jadi saya Di Video Lagi paginya Ini udah saya segel Ini udah saya coba Semaleman Alhamdulillah Udah gak ada Kendala ya Jadi ini Sekarang Video Endingnya Biar kalian lihat Hasilnya seperti apa Kurang lebih dari 4 hari Sekarang Saya pasangkan dulu Kabel-kabelnya Nah itu Sudah selesai Pemasangan Kabel-kabelnya Sekarang Kita hidupkan Nah itu Nah ini udah Sudah hidup Kita coba Pake style yang kemarin Yang ini Ini kemarin Segini Soalnya ya Ini polumo Masih di angka Setengah Ini kemarin Segini Sekarang kita Gedein Ini buah Tak kencang Nah jadi itu hasilnya ya Kurang lebih 4 hari Karena kerusakannya Susah banget Susah banget Ini kerusakannya Untuk Video selanjutnya Mungkin ada di PA50 Atau keyboard apa dulu ya Nanti saya Videokan lagi Nah kalau kalian punya Kerusakan Keyboard yang sama Kalian bisa paketkan Bagian mainboardnya Atau 3 blok Seperti biasa Di video-video sebelumnya Nah untuk Selanjutnya Ditunggu aja Videonya Terima kasih Yang udah menonton Jangan lupa Like-nya Like-nya Share-nya juga Subscribe-nya juga ya Ditunggu video Kerusakan keyboard lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa